Kemudian, kita akan diminta untuk memasukkan PIN BCA. Jika sudah benar, klik OK dan muncul tampilan seperti ini. Artinya, kita sudah berhasil melakukan transfer dari BCA ke BRI menggunakan BCA Mobile. Halo, kembali di Fancy Labs. Di video ini, kita akan bagikan info terbaru tutorial cara BCA Mobile transfer ke BRI. Nah, aku akan bantu kalian langkah-langkah mulai dari awal sampai saldo berhasil transfer ke rekening BRI. Teman-teman, langsung aja buka aplikasi BCA Mobile, kemudian tekan MBCA. Seperti biasa, kita akan diminta menginputkan gode akses. Jika sudah benar, kita tekan login. Nah, kita langsung-langsung di menu MBCA. Klik menu M-Transfer yang logonya seperti ini. Kemudian, di sini klik antar bank pada menu transfer. Tapi jika muncul tampilan seperti ini, berarti kalian belum mendaftarkan nomor rekening tujuannya. Nah, untuk mendaftarkannya, pilih menu antar bank pada menu daftar transfer. Kemudian, inputkan nomor rekening tujuan kalian. Perlu diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan penulisan nomor rekening tujuan. Lanjut, karena kita akan transfer ke BRI, kita pilih bank BRI. Pastikan lampu indikatornya berwarna hijau. Jika merah, biasanya tidak akan diproses. Jika sudah, teman-teman klik tombol send di pojok kanan atas. Muncul pop-up konfirmasi. Cek apakah nama bank nomor rekening juga namanya sudah benar. Jika sudah, langsung aja klik OK. Lalu, masukkan pin MBCA kita dan klik OK. Oke, jika pin MBCA-nya sudah benar, akan muncul pop-up seperti ini. Artinya, kita sudah berhasil mendaftarkan nomor rekening tujuan. Teman-teman, langsung aja klik antar bank pada menu transfer. Kemudian, klik tanda panah dan muncul nama bank yang sudah kita daftarkan. Setelah itu, pilih ke rekening tujuan. Kita klik saja pada nomor rekening tujuan kalian. Kemudian, untuk jumlah uang, inputkan nominal transfernya. Perlu diperhatikan pesaran transfer antar bank melalui WCA Mobile minimal Rp10.000. Jika sudah memasukkan nominalnya, kita klik OK. Selanjutnya, kita diminta untuk memilih layanan transfer. Di sini ada dua pilihan. BI VES keuntungannya biaya admin yang murah Rp2.500, sedangkan real-time online biaya transfernya Rp6.500. Tapi, kedua metode ini nantinya sama-sama langsung masuk ke rekening tujuan. Nah, ini aku pilih BI VES. Kemudian, untuk berita, opsional, diisi atau tidak, tidak masalah teman-teman. Tapi, untuk tujuan transaksi ini wajib kita isi. Silakan pilih tujuan transaksi, tinggal klik saja. Nah, ini aku pilih pemindahan dana. Jika sudah, cek lagi semuanya dan klik tombol send di pojok kanan atas. Lalu, akan muncul konfirmasi seperti ini. Cek dulu apakah nomor rekening dan nominalnya sudah benar. Kemudian, tekan OK. Kemudian, kita akan diminta untuk memasukkan PIN BCA. Jika sudah benar, klik OK dan muncul tampilan seperti ini. Artinya, kita sudah berhasil melakukan transfer dari BCA ke BRI menggunakan BCA Mobile. Teman-teman bisa screenshot bukti ini dan berikan kepada si rekening penerima. Uang transferan secara otomatis masuk ke rekening penerima ketika teman-teman berhasil transfer ke nomor rekening tujuan. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.